Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan minggu ini kalian akan belajar mengenai telepon ya bagaimana kalimat-kalimatnya yang dipakai ketika bertelepon yang sering keluar ketika bertelepon itu pakai expression atau kalimat seperti apa aja sudah kita siapkan file-nya atau materinya itu ada di Google Classroom kalian nanti di sini file yang utama ada tiga ini yang important free sini materi yang akan saya jelaskan kemudian ini ada file listening sama ada soal-soal dari file listening yang mp3 yang tengah ini kemudian nanti setelah video ini selesai juga dibawah ini akan saya cantumkan file video ataupun link video ini yang di YouTube tinggal kalian bisa akses lewat mana sesuai biasanya sesuai paketan kuota masing-masing Oke langsung saja saya akan menjelaskan dulu materinya mengenai important phrases for English telepon conversation kayaknya jadi ini apa saja sih yang biasanya dipakai ketika menelpon atau berdialog bercakap-cakap melalui sambungan telepon Oke pertama untuk perkenalan cuman ini lebih singkat perkenalannya karena hanya melalui telepon biasanya disini kalau kalian ingin memperkenalkan diri kepada orang yang ditelepon ini bilangnya kayak gini aja cukup misalnya namanya Ken this is Ken atau Hello Ken speaking atau kalau kalau mau agak formal ini yang bawahnya ini agak formal bisa menggunakan nama lengkap this is Jennifer speaking atau Hello Jennifer Smith speaking jadi bisa pakai nama lengkap Oke kalau menjawab Bagaimana caranya menjawab nih misalnya kondisinya ada di answering for a bisnis jadi untuk telepon untuk pekerjaan ya di tempat kerja misalnya misalnya ini juga bisa pakai nama tempat kalian bekerja misalnya ini nama tempatnya Thompson Company Good morning Thompson Company hope how my help you the misalnya ini ini plumber insurance how can I be of service today nah ini cara memperkenalkan diri ketika kalian mewakili perusahaan atau tempat kalian kerja ke British American different ini bisa di omit sebenarnya kalian bisa pakai paling atas ini kalau pribadi kalau pekerjaan pakai yang ini how my help you atau how can I be of service today kemudian nah kalau kalian posisinya sedang menjawab telepon ini menanyakan siapa yang sedang menelpon atau saya dengan berbicara dengan siapa itu kalian bisa gunakan frasa ini excuse me with this atau yang bawah may atau Ken juga bisa dipakai Kenai aswis calling please atau maya maya aswis calling please di Ken sama me ini bisa dipakai siapa nih yang nelpon gitu kemudian bawahnya asking for someone jika kalian ingin berbicara dengan eh orang tertentu posisi tertentu misalnya yang menerima kan biasanya di resepsionis nah kalian ingin berbicara dengan siapa di tempat itu atau di perusahaan itu saya kalian udah tahu extensionnya biasanya kan kalau kontak resmi kontak bisnis di perusahaan misalnya dengan manager keuangan misalnya extensionnya 321 misalnya ini ya kan bisa minta kan I have extension kemudian kalau ini yang bawahnya ini agak-agak informal jadi lebih santai could I speak to titik-titik ini siapa misalnya Mr Jack ini could I speak to Mr Jack atau ini lebih tidak formal lagi yang paling bawah is check-in apakah Mr Jack itu ada apakah si Jack ini ada is check-in gitu jadi ini extension ini agak lebih informal kalau pakai Kenai itu lebih informal kalau may I ditambahkan may I itu jadinya dia lebih formal Oke sama artinya sama hanya yang Ken atau pakai good ini lebih ke informal kalau may I itu lebih formal kalau ini paling santui si check-in itu paling santai Oke lanjut connecting someone nah jika kalian menerima telepon kemudian si penelpon itu mau berbicara bukan dengan kalian tapi orang lain kalian bisa kan menyambungkan telepon itu ke orang yang diminta caranya dengan menggunakan frasa ini ya nanti di tinggal di pengete extension atau gimana sesuai model teleponnya terus sebelumnya kalian bilang Oke I'll put you put you through output you through itu kalian akan menyambungkan ke siapa yang diminta terima kasih penelpon atau kalian bisa juga bilang can you hold the line atau can you hold the moment sambil kalian mencet extension ke orang yang diminta Oke I'll put you through can you hold the line can you hold on a moment itu yang bisa kalian sampaikan ke si penelpon sebelum menyambungkan dengan orang yang diminta jika orangnya ini nggak ada orang yang diminta nggak ada bisanya kalian bisa menggunakan kalimat seperti I'm afraid misalnya ini cek I'm afraid cek is not available at the moment Oke kemudian line is busy ketika misalnya eh sambungannya sih yang diminta itu sedang dipakai juga sedang ditelepon orang lain misalnya Oke atau yang paling bawah ini yang tadi ada check-in ya is check-in kini kalian juga bisa menjawab misalnya orangnya ini kan kita sedang membahas orang yang nggak ada when someone is not available Mr. Jackson Jackson isn't in Mr. Jackson is out at the moment jadi si yang dituju ini tidak ada kalau dia sedang keluar misalnya taking message taking miss message pebacanya ya taking message taking message itu kalau yang di telepon itu nggak ada yang diminta orang yang diminta nggak ada atau sedang keluar kalian menawarkan apakah ada pesan yang ingin disampaikan gitu kan caranya misalnya misalnya seperti ini kalian bisa pakai good pakai Ken pakai me kalau Ken ini lebih informal kayak tadi ya kalau me itu lebih formal Kenai take a message atau Kenak kudai take a message atau may I take a message terus kemudian yang kedua ini kudai tell him who is calling atau may I tell him who is calling jadi kalian menawarkan bahwa orang akan memberitahukan ke orang yang dituju itu bahwa ada seorang yang menelponnya atau kalian bisa langsung menawarkan eh message seperti apa pesan yang ingin disampaikan kan orangnya sedang pergi kudai take message atau yang paling bawah would you like to leave a message nah ini untuk menawarkan pesan ketika orang yang dituju oleh si penelepon itu tidak ada di ruangan atau tidak ada di kantor di kalian bisa baca ini contoh percakapannya keini selesai dengan materi eh untuk teknis download ya saya akan sedikit lanjutkan untuk teknis download ini ada tiga file-nya ya ini kalau di klik langsung kalian tidak akan bisa download jadi biasanya harus kalau di komputer harus klik kanan kemudian di new tab baru nanti muncul download linknya Oke karena kebanyakan eh kalian pakainya HP sementara saya akan tampilkan di tampilan di HP seperti apa Oke saya akan ambil HP saya dulu ke ini tampilan HP ini ya ini di kelas kalian ini ada topik terakhir yang paling baru ini telepon message untuk kelas 11 klik saja Oke nanti di sini juga akan kelihatan file-nya ada tiga nah nanti bawahnya saya akan saya tambahin video ini tapi untuk ditampilan saya berarti hanya tiga karena videonya sedang dibuat ke ini tidak bisa di klik langsung jadi pakainya harus klik tahan misalnya nih MP3 listening yang paling bawah tadi file yang saya jelaskan materinya kemudian yang paling atas ini soal dari file listening yang tengah saya akan coba download listeningnya dulu ya yang mp3 ini formatnya mp3 kalian bisa klik tahan nah pakai tangan tahan nanti akan ada open in new tab kalau kalian kliknya langsung itu nanti tidak bisa download jadi harus klik tahan open in new tab itu tadi tadi kan ada tab baru yang muncul ini tab 1 ini yang tadi tab 2 filenya yang kalian new tab tadi oke sebentar hai eh lagi proses akses ya ini ada tombol download di atas ini kalau kalian pencet download browser kalian akan download file ini tapi syaratnya pas di yang awal ini kalian harus kliknya new tab oke gitu ya oke thank you for listening oke sebelumnya ini tidak dinilai hanya sebagai latihan minggu depan saya akan buat penilaian tentang telepon message ini thank you for listening wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 oke